Hai guys, ya jadi hari ini aku akan membuat video yang cukup serius ya guys Karena ini tuh video terakhirku Aku tau guys, ini sedikit sedih Tapi ini adalah video terakhir Fanny Chandra Di tahun 2022 Karena kita itu mau memasuki tahun baru guys Jadi sesuai dengan janjiku Aku akan membuat Q&A special guys Aku bakal jawab semua pertanyaan kalian Ya gak semua sih guys, soalnya banyak ya pertanyaannya guys Dan supaya gak garing, gak bosen guys Aku bakal menjawab pertanyaan kalian tuh sambil bermain Chapman Tower ya guys Aku gak tau kenapa kalian tuh merequest aku buat main Tower ini Tapi ya, mari kita coba Oke Kamu nanya, kamu nanya Tenang guys, pertanyaan kalian gak bakal aku gituin ya Jadi suamiku silahkan membacakan pertanyaan pertama Rencana buat ide konten baru gak kak selain main game? Oke, sebenernya aku itu sudah ada konten lain sih guys Iya, tapi di channel kedua aku atau di TikTok aku ya guys Aku itu review figure, figure yang di belakangku itu guys Terus aku itu juga mereview makanan Karena aku suka makan Jadi buat kalian yang gabut, kalian bisa cek ke channel kedua aku Atau pergi ke TikTok aku guys, ada TikTok baru Fannychandra.review Oke, pertanyaan kedua apa nih? Ceritain dong awal ketemu sama Kak Andre Aduh Aduh guys, aku itu sudah ceritain ini di video pre-weddingku sebenernya ya Tapi karena kalian tuh banyak banget guys yang nanya-nanya ya bertanya-tanya Yaudah, aku ceritain ulang ya guys Habis ini jangan tanya lagi ya guys Jadi awalnya aku ketemu sama suamiku itu saat aku itu kelas 7 SMP Ya, aku sudah lama suka sama dia Dia juga suka sama aku Tapi kita gak pacaran guys Karena kita masih terlalu kecil buat pacaran ya Tidak boleh pacaran guys Terus waktu SMA kita ketemu lagi Dan ya, kita jadiannya saat SMA itu guys Yeay Oke, lanjut pertanyaan ketiga apa? Kak Fanny, gimana rasanya setelah punya suami? Apakah ada yang berbeda? Yang berbeda? Banyak sih guys Jadi kalau bangun tidur itu udah gak sendiri lagi ya Terus apa-apa itu disiapin sama suamiku guys Kayak sarapan, terus makan siang Suamiku ini jago banget guys Masakannya enak sekali ya Jadi aku beruntung banget nih guys Punya cowok yang bisa masak Karena aku gak bisa masak guys Ya, intinya aku bahagia lah guys setelah menikah ya Maka ada rencana tahun baruan meet besti kakak lagi Tahun baru bersama para bestiku, Nata dan Kay ya guys Aduh, kayaknya gak ada guys Soalnya kita sama-sama sibuk ya Si Nata itu sibuk di Semarang Kalau si Kay itu sibuk di Malang guys Dia ada acara keluarga ya Jadi kayaknya kita baru bisa meet apalagi tahun depan deh guys Kalian Kak Fani banggakan dari kecil itu apa? Apa ya guys? Aku itu selalu bangga Karena aku itu orangnya pekerja keras ya guys Aku itu rajin banget gitu Rajin kayak ya Youtube ini guys Youtubeku gak bakal 1 juta subscriber Kalau aku itu gak rajin konten Terus aku itu juga orangnya itu jujur Sejak kecil guys Aku itu anti banget sama namanya itu Nyontek-nyontek ya Mau nilai ku dapat 50 gak apa-apa Asal aku itu jujur ya Kak Fani, kalau racun keadaan luar saya Racunnya makin beracun atau malah racunnya hilang? Itu Itu serius ada pertanyaan seperti itu? Hah? Kalian nanya apa sih guys? Ah, jawabannya Aku gak tau Mungkin Mungkin racunnya hilang Bisa diminum Eh, eh gak Iya, iya kita lanjut aja Apakah Kak Fani kalau sudah punya anak Bakal tetap konten lagi? Waduh Ya jelas lah guys Pasti aku masih ngonten ya Ini kenapa kok gak ada jalannya? Pokoknya aku pasti bakal terus ngonten guys Karena aku itu Suka banget ngonten ya guys Aku suka main game Aku suka menghibur orang Malah mungkin Misalnya anakku itu sudah Besar ya guys Sudah cukup besar Kita mungkin bisa main game bareng ya Tapi Kayaknya Gak tau kapan guys Soalnya aku masih belum ada Rencana untuk punya anak Kalau Kak Fani bikin konten Ada gak ngerasa kayak sepi gitu? Sepi? Sepi? Sepi gimana nih guys maksudnya ya? Hmm Mungkin kadang ada sih ya guys Merasa sepi Kayak misalnya Aku kayak gini kan Ngomong sama kamera guys Ngomong-ngomong sendiri begini ya Aku tidak melihat kalian gitu Jadi ya Kadang merasa sepi Tapi gak apa-apa Soalnya habis aku upload video Aku bisa baca komentar kalian Kenapa gak kesel sama Kak Nata? Dan gimana rasanya mau tahun baru? Kesel sama Nata pasti pernah ya guys Gak mungkin kalian tuh sahabatan Lama gitu Terus kalian tuh sama sekali Gak bertengkar Gak bertengkar Namanya persahabatan tuh pasti ada tengkar-tengkarnya guys Ya aku dulu pernah sih guys Bertengkar sama Nata Satu kali ya Terus itu baikannya lucu sih guys Jadi aku nangis Nata menangis Tapi setelah itu ya Kita Kembali main kayak biasanya guys Terus perasaanku Mau tahun baru Ya Hmm Bahagia Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Kak Fanny waktu SD Pernah juga dilabrak sama emaknya Teman Kak Fanny Eee Pernah guys Pernah ya Aku waktu kecil tuh Kayaknya aku pernah bilang deh guys Aku waktu kecil tuh Bandel banget guys Ya Aku tuh Aku tuh nakal banget deh pokoknya ya Jadi Waktu kecil Aku tuh mainan sama temanku Cowok gitu guys Kita lagi mainan Kejar-kejaran gitu ya guys Nah karena dia itu Mengejek aku ya Biasalah guys Bocil ngejek-ngejek gitu Aku kesel guys Aku kesel Terus aku itu Ya Pukul dia sih guys Tapi gak pukul yang keras-keras gimana gitu Kayak Gitu loh guys Nah Mamanya itu ngeliat guys Dari jauh Aku langsung disamperin Aku ditarik guys Aku dimarahin di depan Satu sekolah Pengalaman yang sangat memalukan itu guys Aku bener-bener Rasanya pengen menghilang dari bumi Lanjut Fanny cita-citanya mau jadi apa? Sudah tercapai ya guys Menjadi youtuber Pekerjaan suami kakak apa? Suamiku itu membantu aku sih guys ya Eh tunggu dulu Jangan bilang ini towernya selesai guys Mudah sekali guys towernya Tapi gak apa-apa ya Kita coba cari tower lainnya ya guys Aku bakal mainin KK and Friends Tower lagi ya guys Fanta K Tower Tadi pertanyaannya apa? Oh iya pekerjaan suamiku ya guys Jadi dia itu di rumah bantu-bantu aku Kayak contohnya bantu ngonten ini ya guys Aku gak bakal bisa ngonten kalau gak ada nih ya guys Terus dia itu juga Mungkin kalian gak tau artinya apa Tapi dia itu seorang investor Buat yang gak tau silahkan di google ya guys Apa yang kakak sukanya dari Kak Andri? Aku suka karena dia itu orangnya sangat-sangat sabar ya guys Terus dia itu juga orangnya itu pekerja keras seperti aku Dia itu bisa masak Poin plus guys carilah cowok yang bisa masak ya Terus dia itu bisa mengubah aku jadi orang yang lebih baik sih guys Waduh Ya pokoknya sih tidak dalam waktu yang dekat ya kawan-kawan Karena aku itu mau fokus ngonten Fokus kerja seperti ini Kalau aku itu hamil gitu Mungkin aku gak bisa ngonten ya kawan-kawan Karena aduh ibu hamil itu pasti mudah sekali untuk merasa lelah gitu ya kawan-kawan Jadi mungkin umur 27-28 gitu guys Iya Apa pengalaman paling berkesan gitu tahun 2022? Paling berkesan ya Yang pertama pastinya karena aku itu menikah ya guys Terus aku bisa ketemu sama Nata dan K pertama kalinya Terus dua gold play button di belakangku guys Ya dari kedua channelku ya Terus apa lagi ya Terus aku juga bisa tinggal di rumah baru alias apartemen Ya guys ini apartemen bukan hotel ya Kenapa ini punya pekerjaan lain gak selain jadi youtuber? Dulunya ada sih guys Aku dulunya kan ya kalian subscriber lama aku pasti tau ya guys Aku dulu tuh bekerja sebagai tiktok content creator di perusahaan jam tangan Terus juga perusahaan branded gitu guys Tapi sekarang aku mau fokus nge-youtube Makanya aku itu keluar dari perusahaanku ya guys Supaya ada waktu lebih lama buat ngonten Buat ngedit Begitu kawan-kawan Jadi sekarang aku fokus nge-youtube doang Sama kalau ada endorse aku ambil gitu Sebelum menikah ya perasaannya sih pasti excited ya guys Sampai aku itu gak bisa tidur loh Jadi ya waktu menikah aku sampai kurang tidur Terus habis setelah acara menikah Aku itu sakit ya guys Tumbang nih gak kuat gitu ya Kenapa enggak funny live streaming? Live stream? Ya kayaknya banyak banget sih guys yang minta aku supaya live stream ya Tapi aku itu orangnya sangat-sangat pemalu guys Aku bisa terlihat cerewat kayak gini Karena aku itu kan ngomong sendiri di depan kamera Nah tapi kalau sudah live stream Apalagi live streamnya tuh sendirian ya Gak kayak di live streamnya Kay Aku itu bisa berdua sama Kay Aku nanti pasti nervous, overthinking gitu Takut salah sebut, salah omong Jadi kayaknya aku gak bakal live stream dalam waktu yang dekat sih guys Kenapa enggak pernah main game online gak seperti Free Fire, Mobile Legends, dan sebagainya? Pernah dong guys Aku itu dulu main Mobile Legends sampai aku tuh ranknya tuh mythic ya guys Tapi aku uninstall, aku pensiun, aku gak main Mobile Legends lagi Karena banyak cheater guys saat itu ya Jadi setiap kali ranket, eh ketemu sama orang yang nge-cheat ya guys Jadi gak seru gamenya Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti aja deh Gak deh gak mau main lagi gitu Iya pertanyaan kalian disini ada 2376 ya kawan-kawan Ini banyak banget Dan rata-rata pertanyaan kalian tuh kembar-kembar gitu sih guys Tuh ada yang mirip-mirip Masih ada yang nanya soal Nata dan Kay Aku sudah sering jawab Awal pertemuanku dengan Nata dan Kay itu sudah sering banget guys Aku ceritain ya, gak perlu aku ceritain lagi So ya guys, sekian dulu aku menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya guys Aku harap sih kita masih bisa bertemu lagi di tahun 2023 Dan semoga kalian tuh masih ya suka gitu ya guys Dengan kontenku ini Dan terus mendukungku Dan semoga kalian tuh semakin sukses di tahun 2023 juga ya guys See you guys, thanks for watching Bye-bye Happy New Year ya guys Sampai jumpa tahun depan Bye-bye